yuk kita bikin cemilan roti manis buat temen ngopi ini enak banget empuk dan lembut cara bikinnya juga mudah 300 gram tepung terigu saya pakai pro tinggi cakra kembar 50 gram gula pasir 4 gram ragi instan 1,4 sendok teh vanili bubuk 1,4 sendok teh garam diaduk-aduk dulu jika sudah tercampur rata tambahkan 2 butir telur 145-150 ml susu cair atau disesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing sudah diaduk tambahkan 40 gram margarin aduk dulu sampai bisa diuleni atau di mixer sampai kalis elastis bisa juga diuleni pakai tangan saja sampai kalis olesi tangan dengan sedikit margarin biar tidak lengket tes dulu kekalisannya sudah tidak sobek seperti ini tandanya sudah kalis elastis dipulatkan kemudian diistirahatkan selama 15 menit untuk alasnya saya pakai mangkuk aluminium foil lebar 8 tinggi 3 cm olesi margarin tipis-tipis untuk alasnya ini bisa pakai cetakan yang teman-teman punya atau sesuai selera ya adonan sudah 15 menit dikempesin dulu lalu dibagi ditimbang 49-50 gram ini menjadi 13 peces ya teman-teman sudah dibagi dibulat-bulatkan seperti mulat-bulatin donat ya nah seperti ini sampai mulus permukaannya sudah dibulat-bulatkan semua jangan lupa adonan selalu ditutup biar tetap lentur dan lembut sudah dibulatkan semua ambil satu adonan pipihkan dan gilas lebar tapi tidak terlalu tipis banget ya digilas seperti ini segi 4 segi ini aja sudah cukup beri isian sesuai selera ini aku isi keju krim krosis kemudian digulung untuk isiannya sesuai selera ya bisa diisi keju bisa diisi stroberi atau selai dan lain-lain ditekan menggunakan tusuk sate supaya ada garisnya lalu dicubit-cubit bagian pinggirnya seperti ini supaya berbentuk bunga atau dibentuk sesuai selera ya sisa irisannya ini dipulatkan kayak gini taruh di bagian tengah nah bentuknya jadi kayak gini ya teman-teman letakkan di wadah tadi sebagian saya isi dengan coklat jika sudah selesai semua ditutup ditunggu sampai besarnya itu sama rata ya tapi jangan terlalu sampai mengembang banget jangan sampai over ya jika besarnya sudah sama rata kurang lebih 20 menitan lah diolesi dengan susu cair bagian permukaannya ini tipis-tipis aja jika sudah diolesi semua jangan lupa ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit kemudian dipanggang ini saya panggang 15 menit menggunakan panas 190 derajat celsius jadi hasilnya seperti ini empuk banget lembut dan ini enak banget manisnya pas cocok banget buat teman ngopi selamat mencoba buat teman-teman yang sudah berkunjung di Gilbam Kitchen semoga sehat selalu dan banyak rezeki amin selamat mencoba selamat mencoba